Hai teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya Bunda Alea gimana nih kabar kalian semua semoga sehat selalu ya amin oke langsung aja ke videonya jadi yang pertama ini saya tuh lagi ngeliatin sama teman-teman semua stok bulanan bulan kemarin yang masih ada jadi mungkin nanti saya belanjanya cuman yang habis-habis aja di bagian sabun-sabun ini banyak banget yang habis jadi bulan ini saya mungkin lebih banyak beli yang kayak sabun-sabunan nah lanjut untuk jajananya Alea ini juga masih banyak banget ya teman-teman bisa ngeliat sendiri mungkin nanti saya beli jajananya Alea itu enggak banyak cuman sedikit aja dari budget yang kemarin udah saya tentukan nah lanjut di sini tepung-tepungan sasa juga masih banyak banget saya bulan ini enggak beli untuk saori teriyaki ini juga masih ada saus tomatnya Alea juga masih ada untuk nutri gel juga masih banyak jadi saya bulan ini enggak beli Nah untuk si madunya pak suami ini tinggal dikit mungkin nanti saya bakal beli lagi dan untuk santan kara juga mungkin nanti saya bakal beli lagi Nah untuk porstek ini di sini masih ada tadi di dalam juga masih ada dua yang ukuran kecil satu yang ukuran gede satu Nah kemarin tuh waktu saya ngebeliin ibu mertua saya porstek yang gede ternyata ibu mertua saya itu enggak mau pakai porstek karena katanya itu gatel terus baunya juga kurang enak makanya ibu mertua saya minta digantiin yang lain aja pakai deterjen jadi untuk porsteknya kata ibu mertua saya yaudahlah sana dibawa aja daripada di sini enggak dipakai makanya tadi ada kan ya porstek yang gede padahal saya kalau beli itu selalu yang ukuran sedeng sih Nah lanjut ini kita udah nyampe di Yogyamal seperti biasa kalau belanja sukanya itu emang di sini karena seneng aja gitu sih belanja di sini untuk belanjanya ini tuh hari Minggu kemarin sekitar jam limaan mungkin nyampe di Yogyamal sekitar jam setengah enam sore Nah kemarin hari Minggu Pak suami pulang holiday sama temen-temennya itu sekitar jam 2 siang terus habis itu Pak suami langsung istirahat bentar habis istirahat langsung ngantar saya ke Yogyamal buat belanja bulanan untuk yang pertama saya ambil di sini ada apel karena saya suka banget apel yang ada di Yogyamal beneran deh apelnya itu bagus-begus banget dan rasanya itu manis Nah untuk apel saya milih yang harga per 100 gramnya itu 4400an waktu saya timbang saya milih 4 harganya itu sekitar Rp44.000 nah lanjut ini Alia minta yogurt cimori saya ambilin aja yang rasa blueberry untuk harga aslinya itu Rp11.900 tapi lagi promo sekitar Rp2.900 jadi ya mungkin harga aslinya itu Rp9.000 untuk cimori yang yang apa ya yang botolan kecil saya ngambil tiga saya ngambil cimori botol yang kecil itu ngambilnya tiga untuk harga persatuannya itu sekitar Rp10.000 dan untuk yakul saya ngambil yang isinya itu sekalian dua harganya itu Rp18.000 sekian lanjut tadi saya ngambil santan kara empat untuk harga persatuannya itu Rp3.100 nah terus disini saya itu mau ngambil beras tapi yang ngambil beras pak suami karena berasnya itu kan emang berat ngambilnya cuman satu aja bulan ini karena di rumah kebetulan itu masih ada beras 10 kilo jadi pengen ngabisin dulu yang ada di rumah kali-kali nanti kurang makanya ini saya belinya itu 5 kilo aja untuk harganya itu yang merek anak raja Rp62.000 untuk bear brand ngambilnya harganya itu tiga aja harga persatuannya itu Rp10.100 dan untuk gula ngambil satu kilo di rumah kan tadi masih ada sisaan satu kilo ya harganya itu Rp13.500an nah untuk mie sedap disini saya ngambilnya tiga aja karena di rumah juga masih ada sisaan ini saya cuma nambahin aja harga persatuannya tadi Rp2.925.000 nah yang bikin kalau waktu saya belanja bulanan yaitu harga minyak karena harga minyak yang sekitar Rp31.000an itu udah pada abis semua yang ukurannya itu dua liter jadi disini yang maling murci itu merek sip harganya itu Rp25.000 sekian tapi ini ukurannya cuman 1,8 liter yaudah nggak apa-apa ya daripada nggak beli minyak untuk sirup ABC ini saya ngambil satu karena emang di rumah tuh nggak ada sirup-sirupan gitu kali-kali saya pengen bikin timun spri kan enak banget ya kalau dikasih sirup ABC nah harganya itu sekitar Rp24.000 terus lanjut tadi saya ngambil Oreo cuman satu aja harganya itu Rp8.700 untuk UC ini lagi promo saya ngambilnya itu Rp5 harga persatuannya itu Rp6.950 nah untuk susunya Alea yang kotak ini saya ngambil 25 biji harga persatuannya itu Rp2.850 kalau nggak salah teman-teman tadi bisa ngelihat sendiri ya tapi pas dikasih ternyata susunya itu ada yang kayak bocor satu makanya saya kembalikan aja jadi saya belinya itu sekitar Rp24.000 kalau untuk susunya Alea ini tuh susu buat bekal Alea sekolah tadi juga Alea minta susu yang kayak gini sama ultramil yang ukurannya itu sedeng harganya sekitar Rp4.000 gitu lah nah jangan sampai kelupaan lagi disini saya tuh pengen ngambil susu kesukaan yaitu susu tarong ngambilnya tiga aja nggak mau banyak-banyak harga persatuannya itu Rp5.000 ini ngambilnya itu emang agak susah ya soalnya itu sempit banget dan lanjut disini saya ngambil susunya Alea lagi karena tadi waktu saya hitung ternyata saya baru ngambil sekitar Rp21.000 lanjut ya tadi pak suami tuh lagi nyari-nyari madu biasa belinya itu yang sasetan kalau nggak salah harganya itu sekitar Rp10.000an lanjut lagi disini saya tuh mau ngambil aqua nah untuk harga aqua disini itu yang ukuran satu setengah liter sekitar Rp5.350 disini saya ngambilnya itu dua aja nggak mau banyak-banyak beli aqua yang gede-gede kayak gini tuh misalkan kita mau pergi-pergi jadi kita nggak usah beli aqua di luar lagi nah untuk sale ini saya beli satu aja untuk harga persatuannya itu sekitar Rp12.800an lanjut disini saya mau ngambil jajan kesukaan saya waktu saya kecil mondi harganya itu sekitar Rp4.500an saya ngambilnya itu dua aja nah ini pak suami tadi pergi kirain saya mau ngapain ternyata mau ngambil permen kopiko yang rasanya itu cappuccino saya juga kurang tahu waktu saya baca kok agak aneh ya kopiko cappuccino gitu nah untuk harganya saya kurang tahu berapa kalau nggak salah waktu saya ngeliat stroke itu sekitar Rp8.000an untuk Donnie ini yang harga Rp5.500an saya ngambil tiga nah untuk yang kecil tadi saya ngambil Royal harganya itu sekitar Rp2.900an lanjut disini saya mau ngambil Mama Lemon ngambilnya itu yang lagi promo aja harganya itu Rp11.000 sekian lumayan banget kan ya kalau lagi promo tuh biasanya kalau lagi enggak promo harganya itu sekitar Rp14.000an oke disini saya juga mau ngambil kispray ngambilnya dua aja karena di rumah masih ada satu harga persatuannya itu Rp6.100 jadi untuk kispray yang lagi promo harga Rp4.200 tuh yang warnanya ungu atau merah saya juga kurang tahu agak lupa gitu nah untuk sikat giginya Alea ini saya mau beli satu yang harganya itu Rp9.000an karena Alea itu minta yang gambarnya ini cakep banget kan ya ini saya ngambil satu yang warnanya itu pink ataupun merah oke lanjut disini saya tuh mau ngeliat-ngeliat sebentar kalau ini mah Pak suami banget ya ngeliat di area ini kalau saya kurang hobi ngeliat di area ini nanti lanjut saya bakal ngeliat di di area yang sebelahnya lagi yaitu Alea perabotan nah disini tuh ada Teflon Miyako untuk harganya sekitar Rp170.000an warnanya itu cakep banget dia orange ngejreng banget lah nah terus ini piring lagi promo harganya itu Rp24.750.000 tapi saya nggak ngeliat cuman ngeliatin aja sama temen-temen semua nah lanjut di bagian bawah ini ada piring lagi promo harganya itu cuman Rp18.450.000an aduh beneran deh saya udah tergoda banget tapi saya harus ingat oh ya saya kesini mau ngapain kan mau belanja bulanan ya jadi nggak boleh kalap nah lanjut disini ada gelas tapi kok harganya mehong banget saya nggak beli ya cuman ngeliat-ngeliat aja kalau lagi ada di area perabot-perabot kayak gini saya tuh emang suka banget ya ngeliatnya kok ada gitu ya barang yang gemes-gemes banget dan harganya juga gemes gitu kalau saya emang suka ngeliat-ngeliat aja kalau untuk beli ya masih mikir-mikir lagi sih karena di rumah kan masih ada yang bisa saya pakai nah terus disini tuh ada kayak piring ini piring apa asbak sih ya pokoknya harganya ya lumayan murci sih nggak terlalu mahal banget manakan ini berat ya mungkin bagus sekali ya kalau dijadikan asbak tapi kan sayangnya pak suami saya itu nggak ngerokok lanjut disini ada piring ayam seperti biasa ya kalau ada gambar ayam-ayamnya itu pasti harganya agak lumayan mahal oke lanjut disini ada cetakan tapi saya kurang tahu ini cetakan buat apa mungkin bisa juga buat nyetak agar-agar ataupun buat nyetak nasi kalau anaknya itu dibawain begel suka yang karakter-karakter gitu sebenarnya kalau saya tuh lagi cuci mata kayak gini di area perabotan terus ada pak suami yang nungguin mungkin hawanya itu kayak nggak enak karena kasian gitu ya sama pak suami pasti pak suami di dalam hati tuh kayak beda banget nungguin istrinya yang lama banget ngeliat-ngeliat perabotan oke lanjut lagi di bagian sini tuh ada ada apa sih ini wadah ini tuh bahannya itu emang kaca harganya juga sesuai dengan bahannya ya sekitar 145 ribuan monggo temen-temen yang mau beli silahkan langsung ke Yogyamal yang ada di deket rumah temen-temen aja oke lanjut disini saya tuh mau ngambil sabun JF karena akhir-akhir ini semenjak saya tuh hamilnya agak lumayan gede kadang badan saya tuh kayak gatel-gatel gitu kan biar nanti saya tuh nggak kalap ngegarukin semua badannya saya makanya saya pakai sabun JF untuk harganya itu sekitar Rp12.000an nah lanjut ini pak suami itu lagi milih-milih parfum karena kebetulan parfumnya pak suami di rumah itu emang tinggal dikit banget ini pak suami ngambil yang merknya itu kasa belangkah harganya itu sekitar Rp33.000 terus disini saya juga mau cuci mata lagi ya di area perabotan ini tuh lagi pada promo beneran murce-murce banget saya sampai bingung ini mau beli apa enggak gitu ya kalau untuk piring-piring yang tadi oke lah masih bisa saya tahan nah untuk yang kotak-kotak ini ternyata saya udah nggak bisa nahan lagi saya ngambil satu gelasnya juga satu harganya itu cuman Rp9.900 aja nah ini ceritanya saya tuh minta tolong sama pak suami buat nge-videoin saya waktu saya tuh lagi ngedorong troli padahal mah biasanya yang ngebawa troli itu seringnya pak suami saya jarang banget ngebawa troli karena kadang trolinya itu emang berat nah ini sambil pak suami tuh ngeliatin perdagingan sama temen-temen semua disini saya tuh lagi nyari telor tapi ternyata telor di Yogyamol itu kemarin malam habis jadi saya di Yogyamol emang nggak beli telor mungkin belinya telor nanti aja di toko telor gemes banget deh sama pak suami kenapa sih mau ngeliatin harga aja sampai ngeblur-ngeblur gitu nggak bisa-bisa nah lanjut ya disini saya tuh lagi ngambil salad buah seperti biasa kalau lagi ke Yogyamol jangan sampai ketinggalan ini saya ngambilnya itu secukupnya aja waktu ditimbang harganya itu sekitar Rp12.000 sekian salad buah yang ada di Yogyamol menurut saya sih enak cuman kayak kurang manis gitu sedikit rasanya itu terlalu asem di bagian mayonisnya tapi sih enak-enak aja karena kan saya nggak perlu ngirisin lagi buah-buahnya nah untuk es krim-es kriman disini saya nggak beli ya cuman ngeliat-ngeliat aja karena emang lagi nggak pengen es krim yang ada di Yogyamol kalau saya beli es krim biasanya itu yang murce yang merknya itu aice nah pas lagi jalan-jalan kebetulan saya tuh ngeliat kaca jadi langsung bilang sama pak suami ya ayo kita foto dulu bentar buat thumbnail terus kata pak suami yaudah ayo oke nah berhubung kita semua belum sholat maghrib jadi kita putuskan buat sholat maghrib terlebih dahulu kemarin sholat maghribnya itu sekitar jam 6 lebih 10 menitan gitu lah terus habis sholat maghrib disini saya tuh mau makan dulu kebetulan pak suami tuh nggak mau makan karena katanya itu masih kenya tadi pak suami dari rumah emang udah makan dulu nah kalau saya tadi beli yang nasi paketan aja harganya itu sekitar 25 ribuan nah untuk belanjaan saya kemarin di Yogyamol habisnya itu sekitar 625 ribu tapi di Yogyamol itu ada yang belum saya belanjain saya lupa banget gitu lah untuk bedaknya Alea saya belum beli terus untuk Odol saya lupa banget nggak ngambil untuk telur nanti kan saya bakal beli di toko telur terus untuk margarin harusnya saya tuh ngambil satu lagi karena kan yang di dalam kitchen set itu nanti mau saya masukin ke dalam wadah biar ada stok gitu lah yang ada di dalam kitchen setnya terus saya tuh lupa banget nggak ngambil sauri saus tiram padahal di rumah itu tinggal dikit banget mungkin nanti yang belum saya beli-beli bakal saya beli di Indomaret ataupun di mana gitu lah yang lagi promo untuk Mr. Maskel kemarin di Yogyamol yang nyari-nyari juga nggak ada mungkin nanti saya bakal beli di toko terdekat aja nah lanjut ya kita mau pulang sebenernya kita itu mau mampir ke Duren cuman Duren yang biasa langganan itu nggak ada jadi yaudah lah kita lapas aja terus kata pak suami, pak suami tuh pengen banget ngewedang jahe jadi langsung cus beli wedang jahe aja jadi kita sambil nongkrong sebentar untuk wedang jahe susu nanti saya beli 2 saya 1 pak suami 1 harga persatuannya itu 7 ribu kalau 2 jadi 14 ribu terus nanti saya juga beli sate keong 3 harga persatuannya itu 3 ribu dan untuk sate telur puyuh saya juga ngambil 1 harganya juga sama 3 ribu jadi total semuanya waktu saya minum wedang jahe itu sekitar 26 ribuan gitu lah nah kalau ngewedang jahe saya juga sukanya disini langganan banget karena emang enak sih menurut saya tempatnya juga luas dan yaudah sampai sini aja video saya semoga teman-teman semua tetap enjoy nontonnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati